Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa banu ala hamabad Di kesempatan pagi yang mulia ini Di bawah rintikan hujan yang menandakan banyaknya rahmat yang Allah terunkan di kesempatan pagi hari ini Di tempat yang mulia, di hadapan para habai, para satid yang mulia Dan juga tentunya kepada para pecinta Rasulullah wassalam ala alihi wa sallam Di kesempatan pagi hari ini saya tidak membahas ayat dan hadir nasihat seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita Tapi saya sedekat, segedar sedikit saja Mengulang memori yang pernah saya alami dengan al-baru al-sayyid al-habib Hassan ibn Ja'far as-sajjah Beliau pertama kali mulai dekat dengan saya tahun 2000 atau 1999, 2000, 2001 Ketika saya kembali dari Madinah Saya berdakwah di pelosok diantaranya daerah Bojonggede Bojong, Bogor Saya berdakwah beliau selalu ikut dengan saya Oleh karena itu Saya kenal dengan al-habib Hassan Bukan saat mulai mendirikan majlis talib Nurul Mustafa Tapi sebelum majlis Nurul Mustafa Saya sudah dekat Mungkin di satu majlis Saya seperti mengajar Tapi di luar majlis beliau adalah sahabat saya Yang luar biasa Dari 2020 sampai 2024 ini Saya mengenal beliau yang tidak berubah ada tiga sifat Dari sajak saya kenal hampir 25 tahun yang lalu Tidak berubah tiga sifat Yang saya yakin dengan tiga sifat ini Beliau menjadi seperti yang kita lihat saat ini Mendirikan majlis atau majlis talib Nurul Mustafa Mesir yang kita berada di dalamnya Dan semua yang hasil dakwah mereka ini luar biasa Apa tiga sifat itu? Yang pertama Beliau ini memiliki hati yang sangat bersih Dari zaman saya kenal beliau Tidak ada hasil sama seseorang Apalagi sama ustadz, sama kiai, sama ulama Walaupun tidak sedikit ustadz, kiai, ulama Bahkan juga mungkin Habaib yang waktu itu mencibir dengan beliau Tapi beliau tetap hatinya bersih Mungkin ada orang yang begini begitu ketemu dia Beb Kita menghindar saja Kita tidak mau bertemu dengan beliau Tapi tidak pernah mengukap apa yang ada di dalam hati Saya teringat dengan para ulama terdahulu Para ulama mengatakan Seandainya Kami disuruh memilih oleh Allah Antara menjadi alim Atau memiliki hati yang bersih Kami akan memilih hati yang bersih Beliau memilih hati yang bersih Walaupun jangan dilihat ilmu Karena ilmu itu kan alat untuk membersihkan hati Dia sudah membersihkan hati dari zaman yang saya kenal Karena di hari kiamat Bukan orang alim yang diterima dengan baik oleh Allah Tapi yang diterima Saya kenal beliau memiliki hati yang sangat bersih Satu kalipun saya tidak pernah beliau menjelekan fulan-fulan Menjelekan fulan-fulan Maupun orang itu mungkin terang-terangan menjelekan beliau Tapi dia tidak pernah mengatakan itu Subhanallah Mungkin kita tahu pendengar kasus-kasus yang pernah terjadi sama beliau Saya bertemu beliau dengan diri di Mekah Bagaimana abis? Nanti juga akan berlahan Subhanallah Mungkin kalau saya sendiri Mungkin tidak akan pernah bahasabar untuk menghadapi itu Inilah Al-Habib Abu Bakar Yaitu Syekh bin Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan itu Seandainya Allah berikan pilihan kepada saya Untuk memiliki ilmu yang banyak Atau memiliki hati yang bersih Saya pilih hati yang bersih Beliau memilih hati yang bersih Sekali lagi Ini merupakan inti sehari daripada ilmu Seandainya kita punya ilmu yang banyak Tapi hati tidak bersih Tidak akan menerima sambutan yang baik dihadapan Allah Beliau mengambil inti sehari daripada ilmu Yang kedua Yang tidak berubah Dari zaman saya kenal sampai saat ini Apa itu? Beliau sangat-sangat bakti sama orang tua Bahkan setelah meninggal tidak berubah Bahkan bertambah Saat hidupnya Kalim yang biasa Beliau ikut dengan kita bersama dengan kita Tiba-tiba tidak datang Kalau ditanya Umi manggil Umi ada perlu Semua ditinggal Semua apa yang dia ingin lakukan Sebesar apapun dia Kerjaannya hebatnya Tapi kalau ibu Umi nyal marumah Sudah memanggilnya Sudah ditinggalkan semuanya Subhanallah Ridullahi ridulah waliden Wasuktullah fisuktin waliden Ini merupakan Orang yang diridui oleh ibu Apalagi luar biasa kita tahu Dari hidupnya Di dalam majlis dul Mustafa sekalipun Walaupun sudah besar Seandainya ada event di monas sekalipun Tapi kalau ibunya minta tidak datang Dia tidak akan datang Walaupun ini Beliau sampaikan kepada saya Tidak pernah saya sampaikan kepada Jamaah Kalau sudah meninggal Saya ada masalah Kemuliaan-kemuliaan Untuk kita sampaikan Dan beliau mengatakan Even Hatta presiden Kalaupun manggil dia Tapi kalau ibunya manggil Dia akan tinggalkan semua itu Inilah Kunci keberhasilan beliau Yang bisa diikuti oleh majlis nurul Mustafa Sebagai pencinta Lahbib Hasan Ibn Ja'bah Rasegal Ayo jangan kita cinta Dengan fisiknya saja Tapi cinta juga Dengan perbuatan Dan amal-amalnya Amal beliau yang membuat beliau Sukses yang pertama Yaitu bersihkan hati Yang kedua adalah Bakti sama orang tua Dan yang terakhir yang ketiga Beliau ini luar biasa Selain suka majlis ilmu Selain duduk di majlis ilmu Oleh karena itu Jangan kaget Kalau di majlis nurul Mustafa Dia panggil ustaz-ustaz lainnya Bahkan beliau sedikit sekali Memberikan ilmu Dia lebih banyak mempindikirnya Mempindikirnya Salawatnya Tapi ilmu Dia dipanggil dari guru-guru lain Dan dia dengar Nah Tidak sedikit ada orang ustaz Kalau sudah memberi cerama Ustaz lain cerama Dia pergi Dia tidak pernah ada kalimat itu Di majlis nurul Mustafa Dia dengarkan sampai habis Bahkan kalau saya memberikan cerama Setelah selesai Dia pun memomentari Bahkan membahasnya Dengan apa yang telah kita bahas Menunjukkan beliau perhatian Dengan apa yang disampaikan Dan ini bukan baru Setelah memiliki majlis nurul Mustafa Sebelum majlis Mustafa Tidak pernah absen Untuk jalan bersama saya Da'wah kesana Kemari ke daerah-daerah Yang kalau kita naik mobil Mobil jalan di tempat Karena tidak ada Pasir tidak ada batu yang kuat Tanah Berjalan di bojong gede Di daerah celebut Masuk ke dalam Beliau selalu mendampingi Tapi yang uniknya Setelah saya da'wah Mungkin jam 11 Jam 12 Saya pulang Capek Dia tidak pulang Desi haro Kemana Habib Biasa ziaro Setiap habis talim Ziaro 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 Tidak pernah lepas dari ziaro Maka dia bilang Keberhasilan Setelah sukses Tidak lain Dan tidak bukan Berkah para ulama Berkah ziaro Oleh karena itu Pencinta Habib Hasan Majlis talim Nurul Mustafa Jangan berhenti Untuk terus Berziaroh Kepada para ulama Baik yang masih hidup Atau yang sudah meninggal beliau Tidak pernah lepas Ziaro Bahkan Sebelum akhir hayatnya Beliau menyempatkan diri Ziaro Ke Hadramo Dia kelilingi Hadramo Ke Mesir Bahkan yang terakhir Ke Habibnu Ziaro Ziaro Dan itu memang Dari zaman mudanya Dari zaman Mudanya Bukan hanya suka dengan ilmu Tapi juga suka dengan Pembawa ilmunya Yaitu para ulama Tidak mungkin Bapak Ibu Anda semua menjadi sukses Kalau hanya cinta ilmu Tapi tidak cinta kepada Pembawa ilmu Cintai ilmu Cintai pembawa ilmu Para ulama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh